Selamat datang di channel saya di Honda Banjarbaru Nah jadi disini saya bikin video tentang perbedaan brio S, E dan RS S itu tipe yang paling rendah, E itu tipe yang menengah, RS itu tipe yang paling tinggi Nah bagi kalian yang pengen beli mobil tapi bingung memilih tipe brio apa Nah sangat pas bagi anda untuk menonton video ini Nah disini saya tidak menyebutkan fungsi-fungsi dari fitur-fitur Honda brio S, E dan RS Tapi saya disini cuma menginfokkan perbedaannya saja Kalau saya jelasin fitur-fiturnya itu akan sangat panjang ceritanya Tapi untuk lebih simpelnya bagi kalian yang pengen beli mobil Saya infoin aja secara singkat padat dan jelasnya Untuk brio S itu tipe yang paling rendah Nah bagi kalian yang pengen modif sendiri itu saya sarankan brio yang S Karena itu di bawah standar pelangnya ya segala yang lainnya Jadi itu tinggal kalian ganti aja bagi kalian yang pengen modifikasi ya Nah terus tipe E yang menengah ini tipe bagi kalian yang pengen Ah nggak usah lah bawaan dari Honda-nya aja ya Yang standarnya ya Nah bagi saya sarankan Kalian pilih yang tipe E ya Tipe E ini untuk modifikasi nggak perlu juga ya Tapi kalau kalian mau modifikasi silahkan Nah terus kalau tipe RS Tipe RS ini bagi kalian yang Ini tipe paling tinggi ya Bagi kalian yang pengen Yang sudah modifikasi full Bawaan dari Honda-nya saya sarankan Beli Honda tipe RS Nah untuk perbedaannya apa aja sih Oke next ya Kita lihat ya Videonya Tapi sebelum saya infoin perbedaannya Tolong di subscribe Like dan tonton sampai habis Jangan lupa untuk di share ke teman-teman kalian Oke Stay tune terus ya Sampai habis Disini adalah Brio S Jadi saya akan compare perbedaan antara SE dan RS ya Saya akan infoin perbedaannya aja Dari yang tipe paling bawah sampai tipe yang paling tinggi SE dan RS Nah disini adalah mobil Brio S Disini perbedaannya dengan tipe E dan RS Di bagian depannya Itu adalah Poglampnya Di Brio S Poglamp tidak ada Nah ini adalah tampilan depan Brio E Terlihat disana Poglampnya Untuk di Tipe E Itu sudah available Atau sudah ada Di Brio RS Itu Poglampnya Ada Selanjutnya untuk di tampilan depan Perbedaannya adalah Ini Brio S Grillnya ya Untuk grill Depannya ini Untuk tipe S dan E Itu sama Kalau di Brio RS Itu berbeda dengan tipe S dan E Disini grillnya berwarna hitam Dan ada Emblem RS nya ya Kalau dari samping Perbedaan yang sangat mencolok Yang pertama kita lihat adalah Pelangnya Pelangnya untuk tipe S ini Itu pelang kaleng Cuma ditambahi aksesoris Jadi terlihat seperti pelang asli ya Ini cuma aksesoris Dalamnya Seperti ini Ini ukuran ringnya Bannya Itu 14 Untuk tipe E Pelangnya seperti ini Asli ya Tidak ada tambahan aksesoris Kalau di tipe RS Pelangnya Itu dua warna Antara putih krom Dengan Hitam Dengan ukuran pelangnya 15 Nah terus untuk di bagian sampingnya lagi Yang sangat terlihat Itu adalah di bagian Ratingnya Kalau tipe S dan E Itu ratingnya menyatu dengan body Kalau di tipe RS Itu ratingnya menyatu dengan Spion Oke yang selanjutnya lagi Ditetap di spionnya Kalau di tipe S dan E Itu spionnya lipatnya secara manual Seperti ini Seperti ini Kalau di tipe RS Itu spionnya melipatnya Kita bisa secara otomatis Dari dalam Dengan tombol disini Kita pencet aja Dia akan otomatis melipat Masih di bagian samping Di Brio S Untuk side kitnya Ini tidak ada ya Untuk side kitnya disini Tidak ada atau body kitnya Sama di tipe E Juga tidak ada Kalau di tipe RS Side kitnya Atau body kitnya Di sampingnya itu sudah ada Lihat disini ada Lekukannya memanjang Sampai sini Itu side kitnya Oke di bagian samping Itu aja perbedaannya Sekarang kita ke bagian belakang Oke selanjutnya Di bagian belakang Untuk Brio S Itu spoilernya Atau sayapnya Dia menyatu dengan body Nah Untuk tipe S dan E Itu sama Di RS itu ada tambahan spoiler Spoilernya agak lebih sedikit besar Ada tambahan di spoiler Atau sayapnya ada Lampunya Nah terus disini Yang terlihat Ya Disini Tidak ada Wifernya Wifernya tidak ada Di tipe S ini Ini di tipe E Itu wifernya sudah ada ya Di tipe RS Juga ada untuk Wifernya Di Brio S Untuk lambang dan Emblemnya Disini masih menggunakan Satya Dan disini Tulisannya ada Brio Satya Nah untuk Di Brio RS Itu lambangnya Sama emblemnya Sudah berbeda Disini lambang Honda H Dan disini Sudah ada tulisan Tipe RS Yang selanjutnya Dilihat polos semua Buwarna Hitam Tampilan dalam Brio E Ada garis silver Kalau di Brio RS Itu liningnya Dashboardnya Buwarna orange Sampai ke Samping sisinya Juga Buwarna orange Ini adalah Tampilan Brio S Tampilan di Setirnya Polos Tidak ada Tombol apapun Tampilan Setir Brio E Itu sudah ada Tombol Audio switch Setir Ini adalah Tampilan Brio RS Setirnya Terdapat Audio switch Setir Jadi bisa Mindah lagu Disini Ini adalah Bagian dalam Brio S Untuk Head unitnya Disini Seperti ini Head unitnya Merek Pioneer Tipe E Untuk head unitnya Juga sama Seperti Brio S Pioneer juga Seperti ini Ini adalah Brio RS Head unitnya Sudah touch screen LCD Mereknya Kenwood Selanjutnya Di Bagian Joknya Untuk Brio S Warnanya Krem Seperti ini Untuk Brio RS Untuk tampilan Joknya Dia berwarna hitam Ada jahit-jahitan Disini Warna merah Masih berplastik Jadi gak keliatan Saya gak berani Buka plastiknya Tapi disini Gak jadi masalah Antara warnanya Karena sudah dapat Bonus Jok kulit Jok kulitnya Warnanya hitam Jadi maupun Tipe S E dan RS Itu gak jadi masalah Terkait dengan Warnanya Ini adalah bagian Dalam Brio S Untuk Sandaran Kepalanya Headrest Dia menyatu Dengan Body Untuk Brio RS Itu Headrest Sandaran Kepalanya Terpisah Jadi bisa turun Naik Turun naiknya Contohnya Seperti ini Nah Bisa turun Bisa naik lagi Terus Untuk Audio Brio S Itu Speakernya Ada di Pintu Depan Kiri kanan Berjumlah Empat speaker Kalau di Brio RS Itu Speakernya Ada tambahan Twitter speaker Di Dashboard Samping Kiri kanan Ada tambahan Dua Terus Disini Saya tidak Bisa Mempraktekan Perbedaannya Yaitu Disaat Mobil Lagi Jalan Untuk Brio S Itu Dia Tidak Terkunci Otomatis Untuk Pintunya Kalau Di Brio E Dan RS Itu Disaat Anda Berkendara Belaju Entah Berapa Kilometer Saya Lupa Dia Akan Terkunci Secara Otomatis Untuk Pintunya Disini Untuk Semua Tipe Brio E Untuk Mesinnya Itu Sama Kapasitas 1200 CC Dan 4 Silinder Itu Perbedaannya Yang Sudah Nonton Sampai Habis Saya Ucapin Terima Kasih Tolong Share Ke Teman Teman Kalian Tipe